Intro Lintas Banua kembali ke hadapan Anda Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Banjarbaru Deklarasikan Pemilu Damai Yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Jelang Pemilihan Presiden dan Anggota Legislatif Jelang Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif 2019 mendatang KPU Kota Banjarbaru menggelar Deklarasi Pemilu Damai Di halaman Pemko Banjarbaru Dalam kegiatan deklarasi tersebut Selain memecahkan poin-poin kesepakatan Seluruh unsur yang terlibat dalam kegiatan deklarasi pemilu damai ini Juga dilakukan penandatanganan sebagai bukti komitmen bersama Dalam menciptakan kondisi Banjarbaru yang aman dan damai Wali Kota Banjarbaru Nasmi Adani menyatakan Meskipun warga Banjarbaru beraneka ragam suku Namun selama ini sangat jarang terjadi rusuh Akibat konflik politik dalam pemilu Sehingga membuat Banjarbaru menjadi contoh bagi daerah lain Komennya untuk menyatakan sikap dan hukuman terhadap pemilu damai di Kota Banjarbaru Kemudian tadi telah menyatakan setelah menyampaikan orasi masing-masing Kita buat pernyataan sikap bersama Yaitu deklarasi damai yang datang Kemudian saya tutup dengan Dengan satu sambutan Meminta komitmen ini tetap dipegang teguh oleh bersama Dari abar awal dari inilah kita kemudian berharap turun ke bawah Karena yang kita hadirkan ini oleh tokoh-tokoh Pimpinan pondok pesantren menyampaikan ke bawah Mahasiswa ketua Anun kepada masyarakatnya Agar masyarakat Banjarbaru satu sikap menyahadapi pemilu ini Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Banjarbaru Iwan Syah mengharapkan Warga Kota Banjarbaru agar tetap menjaga kerukunan antar suku dan umat beragama Dan tidak terpengaruh dengan berita-berita yang sifatnya provokatif Dan ini kami luar biasa dari representasi dari masyarakat Menghargai pemerintah Kota Banjarbaru sudah memadakan acara rekreasi ini Mudah-mudahan gambaran ini walaupun warnanya berbeda-beda Banjarbaru tetap satu Kita Banjarbaru yang begitu Rizmada Banjar TV